Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, Ustaz, Saudara-saudara sekalian Gelombang maksiat Datang ke Pekanbaru, Riau Indonesia Dengan bermacam-macam cara Antara lain ada tempat maksiat itu di depan pesantren Di panam Di depan pesantren itu maksudnya seberang-seberang jalan dengan Pesantren Babu Selam Akhirnya didemo oleh masyarakat Demonya kepada pejabat wali kota yang baru Karena wali kota yang lama sudah habis masanya Digantikan oleh yang baru Demo lah orang ke kantor wali kota Demo juga ke tempat maksiat yang dibuatkan itu Nah nampaknya demo yang seperti itu berhasil Nah tapi coba kalau masyarakat diam-diam saja Tidak mau demo Mungkin sudah berdiri itu tempat maksiat Kafe-kafe maksiat Nah kalau kafe-kafe yang islami Kafe-kafe yang sari Tidak apa-apa Ini banyak kafe-kafe maksiat Yang isinya karaoke-karoke maksiat juga Masya Allah Apakah ada pula karaoke yang islami Nah itu kita belum tahu Apa ada kafe sari yang Nah itu kita belum tahu Tapi yang intinya Asalkan kita jauh dari maksiat Apapun usaha yang kita buat Terhindar dari maksiat Itu sudah otomatis namanya sunnah Sudah otomatis namanya islami Walaupun tidak diberi nama islami Umpamanya saya mau buat penginapan Nah disitu tidak boleh campur Laki-laki dan perempuan Nah ada seorang yang bertanya Pak ini penginapan syariah pak Saya tersenyum saja Karena saya tidak pernah Memberi nama penginapan syariah Akan tetapi Karena dari awal disebutkan Pemisahan laki-laki dan wanita Wanita harus tutup aurat Tidak boleh membawa laki-laki Ketempat penginapan itu Ya otomatis lah Namanya penginapan syariah Atau penginapan sunnah Tak perlu disebutkan namanya Yang penting pribadi-pribadinya Semuanya sesuai dengan ajaran sunnah Aman, tenang, dan damai Kenyataannya memang sekarang aman Damai saja Tidak ada persoalan Pada awalnya Memang kita belum tahu Bagaimana cara mengelolanya Pembatasannya Kita tidak tahu Nah pada akhirnya Kita menemukan caranya Alhamdulillah Perbuatan masyid itu Tidaklah terlalu sulit Untuk diberantas Kalau kita punya niat yang baik Allah memberikan kejalanan Jalan keluar Dari problem yang kita hadapi Dan akan diberikan rezeki Yang tidak diduga-duga Masya Allah Akan diberikan rezeki Ini dua hal yang sangat penting Pertama jalan keluar dari problem Dari problem Dari problem Yang pertama Yang kedua Akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga Dan memang saya rasakan dari pengalaman-pengalaman itu Memang Allah memberikan jalan keluar Dan dapat rezeki nomplok Rezeki yang tidak diduga-duga Masya Allah Masya Allah Masya Allah Nah jadi beri minta hormat Kembali lagi kepada perbuatan maksyiat Judi online LGBT Yang banyak dilakukan orang Kumpul kebo Perselingkuhan Korupsi Masya Allah Sangat dikutuklah oleh Allah Orang penyogok Penerima sogok Dan orang menjadi Perantara sogok Masya Allah Orang yang menjadi Perantara sogok Masya Allah Itu sangat dikutuk oleh Allah Dikutuk oleh Allah Orang yang memberi sogok Dan orang yang penerima sogok Dan orang yang menjadi Perantara Antara keduanya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Sampai ke masjid Ini apa ini Masjid Masjid Pasang CCTV Ada tempat berhuduk Dan dimana Tempat parkir mobilnya Astagfirullah Wah parkir mobilnya disitu Masya Allah Sekarang saya berada di depan Masjid Al-Jihad Jalan Melur Masjid Al-Jihad Jalan Melur Oh Masya Allah Disitu Mundur Supaya Waktu mau berangkat nanti Tak perlu memutar lagi Sampai belum Masya Allah Nah Kembali kita masalah Korupsi Sekarang ini KPK sedang menyelidiki Keisang Anak Dari Presiden Kita Jokowi Dodo Anak beliau ini Entah terlibat dengan Perusahaan apa Kita belum mengetahuinya Tapi yang jelas Nama Anak Presiden ini Tercakup Disitu Dan sudah diperiksa katanya Di KPK selama Dua jam Pemeriksaannya itu Terkait dengan Masalah Perusahaan Yang Menyertakan Nama-nama Dari anak Presiden ini Terkait Dengan masalah Penggunaan Uang Uang negara Ya Kalau bukan Uang negara Tidak Tidak Di korupsi Namanya Karena tersangkut Tidak Keuangan Nangan negara Maka dia Disebut dengan Terkaitan dengan Korupsi Apalagi yang Memeriksanya itu KPK Masya Allah Kita lihat ini sebentar Sekalian Waktu sudah sampai Bismillah Terima kasih telah menik rigiditas Saya terdapat Nah sudah sampai ya Pak Ibu Ustaz Saudara-saudara sekalian Akhirnya kita bermohon kepada Allah Khutbah kita hari ini Hari ini Jumat Tanggal 23 Desember 2022 Judul khutbahnya Ialah Menjaga Menjaga Diri Di tengah arus Di tengah derasnya arus Kemaksiatan di dunia Di tengah derasnya arus kemaksiatan dunia Masya Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menguatkan umat Islam seluruh dunia Amin amin ya Rabbul Alamin Ya Allah Berikanlah kekuatan umat Islam seluruh dunia Karena kami sedang bertanding melawan kemaksiatan Kami sedang bertanding melawan nafsu diri kami sendiri Dan kami sedang bertanding melawan orang-orang kafir Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!